Selamat siang semuanya Jadi ini harinya masih dingin Hari ini tanggal 09 Desember 2019 Hampir ujung tahun Karena tadi malam itu hujan deras Lebat Kalau kata si orang-orang singkan Hujannya lebat sekali Padahal hujan deras sekali Dan angin sangat kencang Sepanjang malam Sampai pukul 7 atau 8 pagi tadi Jadi karena udara masih dingin Walaupun matahari mulai terlihat Tapi Hawanya masih dingin Dan saya craving Sup Sebenarnya ini yang ada disini Adalah bahan Untuk membuat capcai Tapi saya tidak begitu suka capcai Karena pesan suami Jangan makan yang Sangat cepat Untuk dimasak Makan yang diprosesnya lambat Dimasaknya lambat Agar nutrisinya tidak kerusak Tapi Matang Ya sudah Hayatnya bikin sup aja Sekalian sup kan bisa Menghangatkan badan juga Saya tidak suka makan Makan makanan Atau minuman yang Paket Tan Yang sudah diolah Sudah memikian rupa Sudah ada tambahan Macam-macam Jadi Ini yang saya beli tadi adalah 5 ribu rupiah Ya Lengkap nih sayurnya Saya rikap cahaya tadi Tapi untuk sup Jadi ini buncis Dapat segini Ini Kembang kol Atau Atau cauliflower Ini Tomat Satu butir Atau satu buah Ini Ini sawi putih Atau Chinese leaves Yang ini Ini bok choy Dapat juga Yang hijau Ini daun bawang Dan ini Kubis Atau kol Atau cabbage White cabbage Dan ini Adalah Wortel Atau Carrot Jadi 5 ribu rupiah Dapat segini Banyak Coba bayangkan Pastikan Beli di Farmer market Atau Pasarnya petani Toko petani Gitu Dan nanti Bumbunya adalah Ditambah ini Ini Lada hitam Lada yang ada Cuma lada hitam Kesukaan Ya Suami Saya juga sukanya Itu jadi Sudahlah Ini Garam Ini bawang putih Yang dikeringkan Kenapa bawang putihnya Saya keringkan Karena Menjelang Akhir tahun Atau musim hujan Dan lain sebagainya Dan juga memang Setiap saat Harga itu naik Ya Jadi Dikeringkan Saja Jadi ini Sudah kering Bisa dipakai Kapan aja Bisa ditumbuk Bisa diulak Bisa dimasukin aja Langsung Tidak masalah Demikian juga Cabai Disini Saya tidak pusing Dengan cabai Kemarin banyak Dua kali lipat Ini Tiga kali lipat Jadi ini cabainya Saya giling Sendiri Bukan saya Suami saya Yang menggilingnya Dan ini Garam masalah Ini campuran Berbagai macam Bumbu Ada kapelaga Ada bunga lawang Ada cengkeh Ada ketumbar Ada Apa lagi ya Bunga lawang Ada ketumbar Ada 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 segala macam lah Bumbunya Pokoknya itu Menyehatkan semua Dan hasil Olahan sendiri Tanpa Zat pengawet Dan lain-lain Giling semua aja Dan dicampurkan langsung Ini sebenarnya Inginnya Pakai Garam Himalaya Tapi Garam Himalaya Belum pernah ketemu Disini Ada yang Jualin online Tapi Ongkos kirinya Bualah halnya Minta abon Lebih mahal Dua kali lipat Kadang-kadang Daripada Minimal Dua kali lipat Harganya Untuk ongkos kirim aja Dibanding Garam Himalaya Itu ya Sudahlah Apa yang ada aja Jadi ini Yang akan saya masak Disini Di Slow cooker Perlahan-lahan Tapi matang Dan Ini Garamnya Sedikit aja Bumbunya Dikit aja Kita ala-ala hotel Atau restoran Gitu ya Tak perlu pakai Macem-macem Ini yang sehat Versinya Maksudnya Jadi Ada bambut Ada itu Lada hitam Dan garam Sudah Itu aja Pakai air Jadi Tidak ada Seasoning Yang Pakai pengawet Pakai MSG Dan lain-lain Saya menghindari Semua itu Karena Mulai sekarang Memang harus hidup Lebih sehat Ya kan Baiklah Sekarang Kita mulai Membuat Memproses Pembuatan Sup ini Dari bahan capcaya Tadi Jadi ini Saya sudah Masukkan Kedalam Slow cooker Ini Kita masukkan Sedikit Bawang putih Yang sudah Dikeringkan Mau tambah Cabai Juga bisa Tapi saya Tidak Nanti aja Ya Pakai bawang putih Ini Sudah Bersih Dan ini Apa Lada hitam Sedikit aja Karena kebanyakan Nggak enak Dan Sedikit garam Jangan banyak-banyak Barangnya Bagus Lalu Kita Aduk-aduk Sebentar Dari Sendok dulu Ini Sudah Dapat sendok Maaf ya Satu tangan Pegang kameranya Kita aduk Seperti ini baru kita tutup dan ini sudah kita colok ya di sana ini kita tancapkan aja di sini dan langsung seperti ini lalu kita pencet tombolnya ini bisa satu bisa dua ini terlalu cepat ini yang lambat aja sudah nyala kita tunggu aja sekitar 30 menit paling lama karena ini sayur ya tapi kita lihat aja karena proses pemasakannya harus lama ya lambat kita tunggu aja dan ini yang akan menjadi makanan saya hari ini besok juga mungkin kayaknya dan nanti waktu makannya pakai ini dan pakai cabai seperti ini ya ampur aja segera kenapa tidak ada ayam atau sapi daging sapi maksudnya atau daging kerbau atau apa-apa yang ada Hai yang boleh dimakan gitu karena memang hari ini saya lagi menghindari juga ini apa masih alergi masih lebih autoimun simptom ya jadi untuk sementara fokus ke sayur dan buah-buahan dan rempah-rempah serta rimpang dan menghindari segala hal yang berpengawet olahan tinggi zat gula atau garam msg dan lain-lain pokoknya hidup sehat ini kita tunggu aja sampai benar-benar matang tapi dalam proses pemasakan yang lambat ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati